Intro Dan kebanyakan saudara anda masih bersama kami di Berita Ambon Bagi anda yang baru bergabung berikut kami sampaikan kembali berita utama pagi ini Terserang hama ribuan pohon tomat di desa Wai Mital serang bagian barat rusak Puluhan tahun tak ada jembatan warga pedalaman serang bagian barat melewati arus deras sungai Ribuan warga Meluku Tengah tumpah ruah ke pantai menggelar tradisi mandi safar Intro Petani tomat di desa Wai Mital kecematan Kairato kebupaten Seram bagian barat resah Sebab 2000 batang tanaman tomatnya kini rusak terserang hama Tak hanya buahnya yang rusak daunnya pun layu dan rontok Kondisi tersebut mengakibatkan petani tomat makin terpuruk Sebab kerugian yang dialami tidak tanggung-tanggung Yakni mencapai jutaan rupiah akibat anjloknya panen tomat Nomor satu pupuknya memang Gimana untuk harga pupuk? Petani sini nih pupuknya yang kewalahan Kewalahan? Pupuk subsidi tuh Harpan petani tuh terutama ya pupuknya Kutanya itu disesuaikan lah Akhir-akhir ini kan kota pupuknya kurang gitu Iya Pupuk subsidi terutama Petani meminta pemerintah peduli terhadap nasib mereka Agar petani bisa menikmati hasil panennya Tim liputan melaporkan dari Seram bagian barat Seorang mahasiswa kota Ambon mengubah puluhan meter lahan bekas tempat pembuangan sampah Menjadi lahan produktif Dia adalah Michael Mahasiswa asal Universitas Patimura Unpati Ambon Dia adalah Michael Mahasiswa asal Universitas Patimura Atau Unpati Ambon Ide ini dimulai ketika dia merasakan peliknya kehidupan di kos Ditambah biaya kuliah yang mahal Dari situlah lahan bekas pembuangan sampah yang terbengkalai sekitar kos di kawasan air besar negeri Batu Merah Kecematan Sirimau kota Ambon diubah menjadi kebun singkong, umbi-umbian, serta sayur mayur Setelah disemai, kini ratusan pohon singkong, umbi-umbian, serta sayur mayur tak lama lagi untuk dipanen Nah ini saya laku anak kos yang memang kita bersepakat bahwa kita akan berkreatif untuk menambah ekonomi setiap hari Dimana di kehidupan sehari-hari kita akan dipos Dan kita berpikir bahwa ini lebih bagus dan menyenangkan Halapannya untuk kawan-kawan, untuk kawan-kawan mahasiswa Mungkin di sejarah hari untuk lihat lahan kosong di kos-kos mungkin bisa berkreatif seperti ini Apa yang dilakukan Michael ini bisa menginspirasi mahasiswa atau warga lainnya untuk melakukan hal yang sama Tujuannya, memberdayakan mahasiswa serta warga dengan memanfaatkan lahan sekitar Untuk memperkuat ketahanan pangan mahasiswa maupun keluarga di saat harga kebutuhan pokok begitu mahal Sah dan Rolo Besi melaporkan dari Ambon Ratusan warga muslim negeri hitu Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan kegiatan tradisi mandi safar tolak bala Kegiatan mandi safar ini dipusatkan di pantai negeri hitu Mandi safar tersebut merupakan tradisi budaya yang sudah ada sejak leluhur Yakni mandi di dalam air laut sebagai simbol membersihkan diri sekaligus harapan agar diri bersih dan terhindar dari hal-hal buruk Tradisi mandi safar ini biasanya dilaksanakan warga muslim negeri hitu Tradisi ini adalah tradisi yang sudah turun-turun dan itu buat kami sudah ratusan tahun Dan tradisi ini sendiri itu dia berada bersamaan dengan datangnya siar agama Islam di tanah air Tradisi mandi safar ini biasanya dilaksanakan warga muslim negeri hitu pada Rabu terakhir di bulan safar Muhammad Syarul Sunet dan Usman Mahu melaporkan dari Maluku Tengah Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini Saya Priska Birahi bersama seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan dangke banyak masodara dan amato Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton